Lanjutkan kolega saya tadi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Yang pertama, saya ingin saudara, apakah saudara saksi menemukan anomali hasil perhitungan suara berdasarkan sirekap? Kalau saudara menemukan beberapa jumlah suara yang tidak jelas sumbernya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah saksi menemukan fakta C1 hasil yang di-upload melalui sirekap berdasarkan metadata? Yang ketiga, menurut temuan saudara saksi, dengan menggunakan ceksam siapa yang diuntungkan, apakah semua temuan saudara itu dikonfirmasi berdasarkan sirekap? Dan apakah yang paling jelas dari temuan saudara tersebut? Yang terakhir, dengan alat yang saudara miliki, sejak kapan saudara bisa membaca hasil pemilu berdasarkan sirekap? Dalam upload ini, apa yang saudara temukan? Cukup? Cukup, sementara masih ada satu lagi, saudara sira? Dua pak Oh, hanya dua? Baik, terima kasih yang mulia Dari termohon Terima kasih majelis, kami tidak mengajukan pertanyaan, namanya log activity berkaitan dengan perubahan-perubahan di sirekap akan kami jadikan alat bukti tambahan. Terima kasih Dan kalau bisa Bapak ajukan saksi atau ahli yang bisa menjelaskan ini Pak Baik, terima kasih Dari pihak terkait, silakan Ada yang mulia, satu Ada satu yang mulia Kami tidak panjang ya Tadi kurang jelas ya, kami masih belum tahu, saudara saksi ini saksi fakta ya? Saksi dia Saksi fakta ya, walaupun memang muatannya muatan analisis, tapi kita coba untuk bertanya saja Ini kan yang saudara temukan hari ini kan berasal pada, berangkat dari satu temuan yang didasarkan pada analisis saudara terhadap sirekap Apakah saudara saksi pernah masuk lebih dalam tentang penghitungan secara berjenjang? Pernah dilakukan gak selama ini? Dikumpul Pak Oh, dikumpulkan ya, baik Nah, saya ingin tanyakan bahwa berdasarkan temuan dari perspektif sirekap Yang sudah saudara sampaikan panjang lebar tadi Saya ingin tanyakan kepada saudara, apakah saudara juga melakukan satu pengamatan langsung terhadap proses penghitungan secara berjenjang? Lalu ada konklusi yang anda bangun bahwa memang ada persoalan yang seperti ditanyakan oleh saudara apa? Kuasa hukum dari pemohon tadi gitu ya Jadi ada pembanding, ada komparasi yang lebih rasional Dan tentunya berangkat dari fakta-fakta yang lebih objektif Mungkin seperti itu, karena kalau saya lihat ini masih sangat sepihak yang anda bangun Mungkin bisa dibalance juga oleh mungkin ahli IT yang lain yang tentunya mungkin punya keilmuan yang sama untuk hal itu Jadi pertanyaan saya sebatas itu ya Apakah anda pernah melakukan pembandingan secara dengan metode penghitungan secara manual? Karena nanti yang menjadi basis putusan MK itu adalah penghitungan secara berjenjang Bukan berasal pada hasil sirekap Demikian, terima kasih ya mulia Dari Bawaslu Masih Dari IPA terkait masih satu Tadi saya kalau tidak salah dengar Saudara saksi mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak sah 28-38 juta Nah, kalau menyambung rekan sejauh saya tadi Pak Fahri menanyakan itu Dalam bidang IT, apakah itu dipakai suatu teori kemungkinan atau suatu kepastian? Terima kasih Baik Dari Bawaslu Saudara saksi ya Dari halaman saya Nah, ada tidak temuan saudara menyelang pukul 21, ada angka tidak yang tersedia? Sebelum atau sesudah? Sebelumnya Seperti tadi saya tayangkan Jadi Cepat ditayangkan lagi? Ya, sebelumnya boleh di-backs Bisa saya operate dari sini Sendiri Ya, apa Bisa dibesarkan ya Enggak bisa ya Itu paling besar ya Silahkan Baik, biar cepat Karena ini Mana? Kok agak bergerak Yang halaman pertama tadi Maaf Nah Ini yang mulia Ya Ini kan 18.30 Ini bukan saya yang menangkap Tapi tools archiver yang selalu berjalan di internet Termasuk situs MK ini juga dipantau terus Ya Ini ada sekian ribu snapshot Dan ini snapshot di tanggal 14 Snapshot pertama ini Itu pukul berapa? 18.30 Sudah ada suara nggak? Banyak Berapa? Ada 46 ribu sekian TPS Angkanya harus di-zoom Mohon maaf Ini kurang jelas di sini Tapi kalau Yang mulia bisa lihat file saya Itu bisa di-zoom Bisa dilihat Oke Jadi ini Saya ulangi lagi ya Biar clear di kita semua Berdasarkan hasil pelacakan Anda Itu data paling Awal masuk 21.46 Betul Tapi Anda juga menemukan Sebelum 21.46 Sudah ada angka tersedia Masuk dari Ribuan TPS ya 46.000 46.000 TPS Dengan angka total suara berapa? Harus di-zoom Yang mulia mohon maaf Tapi banyak sekali ini Kalau Ya coba Anda sebutkan Anda lakukanlah Pengzoomannya Supaya kita bisa clear Ini kita ini orang Nggak mengerti ini Tapi karena Itu yang Yang kayak begitu Yang perlu kita Diclearkan 680 Ditambah 1.700.000 Sekitar 2,4 Sekitar 2 juta Yang mulia 2 juta Berapa ya? 2 jutaan ya? Boleh saya ini Boleh saya kalkulasi Ya Itu tadi jumlah TPSnya berapa? 46.000 46.000 Sebentar Mohon maaf Ini bukan laptop saya Jadi agak Kurang familiar 46.574 TPS yang mulia 574 Dengan suara total Yang masuk awal itu 2 jutaan Kurang lebih 2 juta Kalau Anda bagi 2 jutaan itu Dengan 46.574 Berapa? Di situ Saya kalau kecil-kecil Angkanya bisa bagi saya 2 jutaan Dibagi 46.574 Berapa? 42 ya? 42? 42 42 Mungkin nggak suara 1 TPS itu hanya 42? KPU Sebentar saya mau cek ke KPU ini Ini kalau angka yang kita gunakan Dari mereka itu Ada suara sudah terhimpun Di menjelang itu 2 jutaan Dari 46.574 TPS Itu kalau dibagikan Sederhananya Ada sekitar 46 ya 46 Jadi 1 TPS 46 Kira-kira begitu Kalau dikalikan 43 ya mulia 43 43 apa nih? 43 suara Suara maksudnya gimana? Jadi kan gini Ini ada angka ya Ini perlu tadi seperti dikatakan Pak Ketua Pak Hasim Teman Apa Kota KPU Perlu ada Counter dari KPU Yang menjelaskan ini Kalau nggak ada Itu ada sisi gelap di situ Yang nanti bisa menimbulkan kecerigaan Nah besok kami juga ingin tahu Itu data paling awal bisa dijelaskan oleh ahli IT Anda itu pukul berapa Dan bagaimana meng-counter soal Ada suara yang sudah tertumpuk walaupun jumlahnya sekitar 2 jutaan itu Menjelang data awal yang dipresentasikan oleh saksi Baik Berdasarkan materi yang disampaikan oleh saksi fakta Nanti akan kami diskusikan dengan ahli atau saksi fakta yang akan menjelaskan besok Terima kasih Terakhir ini sebelum menjawab pertanyaan yang lain Itu data awal Data awal itu sekitar pukul 18-an ketanda tadi kan? Betul yang mulia Nah setelah pukul 18-an menuju ke 21-an itu ada lagi nggak data tambahannya? Yang masuk Saya belum cek yang mulia Tapi bisa kalau mau di cek saat ini Oke bisa di cek nggak? Kalau boleh saya pakai laptop saya yang mulia biar cepat Oke Silahkan nggak apa-apa ini demi ini sesuatu yang harus clear ini Saya boleh duduk yang mulia Boleh Kalau mau duduk di tengah ini juga boleh Sebentar Pak Gitu Biar tersaji ya Jadi nanti ada ruang Termohon pihak terkait Kalau mau menghadirkan ahli IT juga Untuk mengklarifikasi Menyeimbangkan informasi dari Saksinya pemohon ini Terima kasih mohon bersabar semuanya karena keterangan saksi ini bersambung dengan keterangan ahli tadi boleh saya menggunakan internet di amk boleh nanti tolong beritahu passwordnya terima kasih leluasa oh mohon maaf ini internetnya belum diterima tapi gak apa-apa saya perlihatkan aja kan data yang diandakan sudah ada tadi ini yang mulia kalau saya zoom ini di situs namanya web.archive.org nanti kita bisa memasukkan alamat situs apapun disini jadi kalau saya lihat di web.archive ini ada 147 capture terhadap situs KPU nah situs-situs lain yang mencapture seperti ini juga cukup banyak saya baru ambil salah satu saja nah ini kalau bisa dilihat di sini ini tak jamnya 18.30 progresnya sudah 46.000 yang seperti tadi sudah disampaikan oke itu suara yang awal tadi ya ya oke nah penambahannya menuju pukul 21.46 itu dimana bisa dilacak ini yang saya perlu internet tapi belum connect ini yang mulia terima kasih ini saya ini saya browsing ke web.archive jadi siapapun bisa mencari menggunakan google menggunakan google pakai web.archive ini ada banyak sekali yang bisa meng-archivekan ini saya ambil yang ketiga welcome to US Petabox gitu ya ini disini nah ini yang mulia kalau saya mau masukkan situs si rekap namanya pemilu 2024 .kpu.go.id nah ini akan tampil kondisi pada saat tanggal 14 itu nanti ini masih loading yang mulia ini kalau dilihat ini ada 148 capture nanti kita memilih tanggal berapa ini ada tanggal 14 itu ada jam 11 versi server web.archive ya jam 12 dan seterusnya ini bisa dicek yang mulia nanti saya cek satu-satu nanti keluar ini gambarnya ini ini masih versi 18.30 saya back lagi ya saya paling bawah aja langsung coba ini tanggal 14 saya ambil paling bawah masih ini masih sama jadi belum ada yang berbeda sampai menyelang pukul 21.46 itu masih sama belum ditemukan yang lain dari situs ini kalau kita cari web.archive yang lain barangkali ada yang mulia oke oke jadi yang sekarang yang paling penting ada fakta berdasarkan anda ya sekitar sekian 2 jutaan suara padahal data pertama masuk itu 21.46 nah ini besok ya Pak Asim ya supaya bisa agak clear yang soal ini terima kasih Pak Ketua baik sekarang di jawab yang pertanyaan-pertanyaan tadi baik terima kasih dari Pak Heru yang pertama kebetulan saya juga sudah menyiapkan jawaban untuk ini ini front end atau back end ini front end sudah saya tulis disini bahwa saya membuat lewat front end ya jadi front end karena KPU menyiapkan situs pemilu 2024 itu dalam bentuk data JSON sehingga bisa kita ambil dengan metode programming biasa dan itu bisa dibaca secara rekursif sampai detail ke TPS mulai dari desa pertama di Aceh TPS pertama di desa pertama sampai TPS terakhir di desa terakhir di Papua Pegunungan jadi semuanya kita ambil dalam 15 menit sekali kemudian polanya sudah saya sampaikan tadi ini bisa disimpulkan sendiri ini gak pernah bergerak jadi saya gak tahu apa kesimpulannya silahkan disimpulkan sendiri kalau menurut kami sebagai orang yang pernah belajar statistik ya ini sudah terpola artinya paling tidak dipilih TPS mana yang akan dinaikkan kan begitu itu analisa dari saya sebagai orang IT ini kalau dilanjutkan ada sekitar 950 data 950 kali upload jadi maaf 975 kalau gak salah sebentar ya nah 975 kali polanya sama semua terus ke atas ke bawah sampai suara terakhir ada di 128.071.868 ini bisa dicek nanti database adminnya KPU bisa ngecek jadi seperti ini datanya yang mulia kemudian ditanya apakah ada kesalahan-kesalahan sudah saya sudah siapkan juga kesalahan-kesalahan itu ada di sini ini check sum jejak perubahan jadi kalau ada kesalahan ada di jejak perubahan ini yang ada 441.000 salah satunya adalah perubahan salah satu jenisnya adalah perubahan-perubahan contoh perubahannya seperti ini mudah-mudahan terlihat saya agak zoom ya contoh perubahan dari data lengkap menjadi rusak saya bahasakan rusak karena seperti ini ini ada TPS ID sekian silahkan nanti KPU bisa ngecek mudah-mudahan terlihat awalnya ada data nih lengkap satu suaranya true status ADM true gitu ya C1 nya juga ada kemudian tiba-tiba berubah menjadi suara paslon hilang gitu kemudian suara sahnya berubah angkanya suara tidak sah juga berubah suara total berubah kemudian itu jam 18 jam 23 berubah jadi seperti semula untuk data ADM nya atau data administratifnya suara paslon masih terhapus ini contoh kemudian ini contoh perubahan dari data lengkap menjadi kosong ini contoh ini jadi habis sama sekali kecuali C1 nya ya ini contoh ini awalnya ada semua ini sengaja saya tampilkan sebagian aja ini nya kemudian menjadi hilang ini ada hilang oke ada juga pola yang lengkap menjadi tidak lengkap jadi sebagian hilang sebagian masih ada bisa di zoom silahkan nanti kalau ini file nya sudah saya share ini ada satu lagi suara paslon dihapus atau berubah ini contoh saudara saksi bisa gak anda mengemukakan beberapa data yang anda dapatkan itu suara yang berubah yang hilang itu itu pasangan calon mana yang unggul ini kan cuma 3 pasangan calon itu iya banyak sekali yang mulia sama-sama ada baik yang unggul 01 02 03 sama-sama ada yang mulia bukan sama adanya yang besar suaranya begitu artinya menang di TPS itu kami tidak bisa menyimpulkan itu yang mulia karena datanya kotor sekali jadi boleh dibilang saya tidak percaya dengan datasi rekap saat ini iya kan kalau kami hakim kan gak boleh sampai ke kesimpulan seperti itu dulu makanya harus ditelusuri dulu makanya pertanyaan saya tadi kepada anda itu ada gak yang bisa anda buktikan misalnya ini kalau misalnya yang unggul 03 itu kemudian suaranya berubah atau yang unggul 01 suaranya berubah atau 02 suaranya paling rendah dia berubah ada gak yang kayak begitu semua yang ditanyakan yang mulia itu ada semua kasusnya cuman berapa banyaknya kan saya harus meneliti lebih jauh lagi dan untuk membuktikan bahwa angka itu benar atau tidak kita perlu C hasil yang otentik yang ada metadatanya kalau yang sekarang ada kan kita gak percaya percuma saya membaca pakai OCR dengan teknologi yang kami kembangkan juga misalnya tapi C hasilnya C hasil yang bermasalah saya bisa menunjukkan TPS aneh disini saya ada slide-nya juga ini mungkin yang mulia bisa lihat ini bisa dibayangkan ya ini yang di upload itu seperti ini yang mulia di setiap pojoknya ini kalau agak ini yang mulia ini ada rambut ini ada pecahan kaca yang mulia itu apa maksudnya itu? ya ini kemungkinan di scan bukan di foto padahal sebelumnya ada foto yang seperti ini yang sangat baik itu sebentar KPU itu yang dimasukkan ke data itu yang di scan atau yang di foto? terima kasih Majelis jadi foto yang digunakan itu adalah foto di handphone masing-masing anggota KPPS oke jadi kualitas masing-masing handphone kan beda-beda oke 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 jadi itu jawabannya silahkan yang apa dilanjutkan yang mulia kalau seperti ini pasti bukan dari handphone yang mulia kalau ini hasil scan ya? ini bisa dilihat ini dan sama semuanya masa handphone seperti ini? ada cam scanner macam-macam saya temukan ada yang warnanya hitam bukan biru tulisannya ini sudah saya contohkan nih kalau yang mulia menanyakan yang tadi saya sudah buat slide ini jadi yang penggelebungan ke 02 ada yang 01, 03 di 0 kan ada bahkan C1 diganti dengan C1 atau C hasil dari TPS lain C1 di edit ada yang mulia nah pertanyaan kita ini sekali lagi pertanyaannya mungkin sulit dijawab ya kira-kira berapa sih jumlah yang dibegitukan dari hasil anda saja? sekali lagi saya tidak bisa menjawab kalau tidak diberikan C hasil yang otentik yang mulia kami berharap di sini karena ada Bawaslu mudah-mudahan Bawaslu berani memberikan karena KPU sepertinya tidak pernah mau memberikan itu oke lanjutkan jawab yang lain baik dari Pak Magdir apakah ada anomali? sudah terjawab ya barusan sangat banyak anomalinya jadi checksum yang saya lakukan ada 5 jenis dan semuanya anomali semuanya dilanggar kemudian ada metadata atau tidak? dalam penelitian saya tidak ada metadata dan sudah banyak ahli yang sudah bicara di publik di podcast maupun dalam diskusi publik bahwa metadata C hasil di KPU itu tidak ada siapa yang diuntungkan sekali lagi saya juga tidak bisa menjawab terus apa yang paling jelas dari temuan saya ini yang paling jelas data si rekap ini rusak rusak parah jauh dari yang seharusnya gitu terlalu banyak perubahan dan kalau dilihat 230 sekian perubahan itu dari TPS yang sudah di upload itu 37% yang mulia itu bukan error lagi menurut saya itu total error saksi Anda mengenal audit forensik gak di IT ini? saya tahu saya tahu sebagai apa namanya sebagai praktisi tapi saya tidak berprofesi di bidang itu oke ini kalau kita berandai-andai ya ini kalau di audit forensik berapa lama sih waktunya untuk semua C1 itu? yang perlu di audit forensik si rekapnya yang mulia si rekapnya ya ya jadi kalau membaca C1 itu saya yakin tim dari ITB itu sudah membuat dengan sempurna untuk membaca itu tinggal diberikan bahan yang benar dan jangan ada intervensi setelah apa namanya server dari OCR atau WMRnya itu menjawab biarkan salah atau benar biar kita yang mau koreksi oke oke terima kasih baik ada pertanyaan berikutnya dari Pak masih Pak Magdir kalau gak salah tadi sebentar catatan saya nomor 3 ya oh sejak kapan saya bisa baca dari semula itu masih ada datanya di KPU walaupun saya sebenarnya menyalakan sejak tanggal 19 kalau tidak salah karena sudah agak kisruh gitu ya jadi data yang tertua masih ada tanggal yang tadi kemudian dari termohon tidak ada pertanyaan dari pihak terkait saksi fakta oh iya saya saksi fakta kemudian apakah pernah melakukan ini berjenjang saya pernah melakukan saya punya tim untuk mengaudit data C1 dibandingkan dengan berjenjang tapi untuk pilek saya membantu salah satu caleg di Jawa Timur di Dapil Jatim 7 itu ada perbedaan sedikit antara dua pasron yang satu partai sehingga saya bisa membandingkan dan memang ada perbedaan masing-masing berbeda sekitar 10 yang mulia barangkali lebih spesifik untuk pilpres maksudnya kalau untuk pilpres saya rasa saya hanya melihat contoh-contoh data rekap ternyata disitu yang di upload adalah PDF yang berupa foto yang sangat sulit dibaca oleh sistem sehingga tidak mungkin mata saya mengamati itu ada puluhan bahkan ratusan lembar dari setiap kecamatan setiap jenjang naik makin banyak dan itu tidak mudah dianalisa karena PDF seandainya KPU memberikan Excel-nya atau CSV-nya di upload bersamaan gambar itu akan sangat baik karena alat kerja KPU kan sebenarnya apa mungkin ada Excel-nya bisa di ekspor ke Excel atau bisa jadi memang bekerja di Excel juga dari Bawaslu tadi di jawab baik dari Bawaslu kemungkinan atau kepastian saya bicara tadi kemungkinan karena datanya tidak bisa dipercaya kalau data itu bisa dipercaya maka bisa dipastikan apa yang Bapak tanyakan ke saya saya bisa tanya ke robot yang saya buat saya bisa memastikan kalau KPU menyatakan yang tadi benar semua maka saya akan jawab misalnya gini paselan 1 dapat sekian paselan 2 sekian paselan 3 sekian oke kita percaya dengan itu apa tidak kalau Anda percaya dengan itu maka Anda harus tidak percaya terhadap suara sah karena itu berbeda sekali ada 23 juta di seluruh Indonesia ini perbedaannya Anda jangan menyimpulkan tadi saya ditanya yang mulia tadi kaitan dengan legislatif atau presiden tadi yang ditanya itu bukan kepastian kemungkinan itu kesimpulan tidak boleh saksi menyimpulkan mohon maaf saya terlejur menjawab yang mulia saya memonitor yang pilpres terima kasih ya terima kasih terima kasih